Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Classy Story Channel yang memberikan informasi seputar trip dan otomotif Di video kali ini Classy Story mau membagikan skema pemasangan coil Yaitu coil kering, coil basah, coil 2 kaki, coil 3 kaki Dan tentunya kalau misalnya butuh resistor Ini saya akan buatkan skema pakai resistor sekalian Nah mungkin kalau teman-teman lupa atau belum tahu fungsi dari resistor ini Nah nanti saya kasih link di deskripsi ya Atau bisa di klik kanan atas nanti muncul disitu Nah ini gambarnya seperti ini ya Ini adalah resistor coil atau biasa disebut balas resistor Nah ini adalah coil basah 3 kaki ya Ini ada plus, min, dan B Dan ini coil kering 2 kaki ada plus dan min ya Nah ini coil kering 3 kaki ada plus, min, dan B juga Ini coil basah 2 kaki ada kutub plus dan negatif Dan ini adalah resistor yang tadi di awal ya Baik langsung saja Baik yang pertama adalah dari kontak on Menuju ke resistor in Jadi resistor itu ada in dan out ya Kebalik nggak apa-apa Yang penting ada kutub keluar masuknya Terserah teman-teman mau yang masuk yang mana Yang keluar yang mana Yang penting terpisah ya Ada keluar dan masuk Ini salah satu komponen elektronik yang bisa terbalik adalah resistor Nah setelah masuk ke resistor Otomis kan harusnya keluar ya Harus keluar dan menuju ke positive coil Nah untuk starter ini langsung ke out resistor ya Dan menuju ke positive coil Nah kenapa kok tidak masuk lewat in ya Kok tidak masuk dulu tapi langsung keluar Nah ini perbedaannya ya Kalau pakai resistor Nah sifat resistor ini adalah Membatasi arus listrik ya Jadi kalau misalnya starter melalui resistor dulu Otomatis tenaganya atau arus listriknya kecil Jadi untuk menhidupkan mesin atau men-starter mobil itu Akan kurang kuat Nah jadi kita langsung ke out Atau ke langsung ke positive coil juga bisa Tapi yang penting out resistornya tetap terhubung ke positive coil Nah gitu ya Kalau misalnya outnya tidak terhubung dengan positive coil Jadi Sama saja tidak menggunakan resistor ya Jadi kalau resistor ini kan Menghambat arus Kelebihan arus di coil ya Jadi coilnya akan lebih awet dan Tidak mudah panas Nah jadi yang sering bikin Coil cepat rusak adalah Kelebihan arus ini Jadi cepat panas dan rusak Nah yang selanjutnya adalah negative coil Nah ini terhubung ke platina Yang masih menggunakan platina ya Atau negative CDI dan kondensor Nah kalau menggunakan platina Ke platina dan kondensor Tapi kalau sudah menggunakan CDI Ini ke negative CDI Dan positive CDI Menuju ke positive coil ya Lagi yang sudah CDI Untuk pemasangan CDI Sudah ada di video class history ya Teman-teman tinggal cari saja Nah untuk coil kering dua kaki Itu cuma ada dua kutub ya Positif dan negatif Nah untuk mengetahui positif dan negatifnya Biasanya yang positif ini Tempat soketnya Agak menonjol Ada tonjolan seperti ini ya Nah kalau yang model baut Dua baut itu Biasanya yang positif yang lebih besar Nah kalau yang pakai soket seperti ini ya Ada tonjolannya yang positif Seperti di tanda panah Dan untuk coil kering dua kaki ini Tetap menggunakan resistor ya Karena belum ada internal resistornya Kalau yang sudah ada internal resistornya Biasanya yang botol Tapi di tiga kaki Kalau dua kaki biasanya belum ada ya Jadi yang belum ada resistor Internal resistornya Pakai resistor eksternal Atau dipasang di luar ya Dipasang sendiri Tidak dari pabrikan Dan untuk skemanya pun Sama dengan coil dua kaki tadi ya Nah tinggal contoh saja Teman-teman kalau menggunakan Coil kering dua kaki Nah teman-teman kalau misalnya mau ganti Yang tadinya coil dua kaki Menjadi tiga kaki Itu biasanya perbedaannya ada di Cable starter ya Tutorialnya ada di Classy Story video Classy Story Nanti teman-teman cari saja Atau saya kasih link di deskripsi ya Pemasangan coil basah dua kaki Menjadi coil kering tiga kaki ya Nah sekarang pemasangan coil tiga kaki ya Coil basah tiga kaki Nah ini tidak menggunakan resistor ya Karena biasanya Coil basah tiga kaki sudah ada internal resistornya Nah coil basah tiga kaki ini Ada tiga kutub ya Atau tiga pin Yang pertama adalah B Kutub plus dan kutub min Atau kutub negatif Kalau coil basah tiga kaki ini Gampang ya soalnya Sudah ada tulisannya Kalau yang kering itu agak susah nyarinya Untuk plus dan minusnya Karena tidak ada tulisannya Nah untuk pemasangnya Mulai dari kontak on menuju ke B Nah B ini untuk kontak on ya Dan slotnya adalah Dari starter menuju ke positive coil Nah ingat ya Positive coil untuk starter dan B untuk kontak on Jangan kebalik ya Nah dari starter sebelum menuju ke positive coil Ini biasanya dipasang dioda Nah dioda ini berfungsi untuk menyearahkan arus Jadi arusnya tidak balik lagi ya Jadi tetap searah menuju ke positive coil Nah seperti biasa untuk kutub negatifnya Ini menuju ke kondensor dan platina Nah untuk yang sudah CDI ini menuju ke negative CDI Dan untuk positive CDI nya menuju ke positive coil Nah mungkin dari teman-teman penasaran ya Antara enak mana sih antara coil 3 kaki dan coil 2 kaki Nah sebenarnya sama saja Cuma kalau misalnya coil 3 kaki itu Starter nya lebih kuat Tapi yang terpenting adalah Yang penting coilnya original ya Tidak KW Soalnya kalau misalnya KW ya sama saja Cepat panas juga Dan apinya cenderung kecil ya Kurang awet Nah yang penting Selisih sedikit lah harganya Tapi mendingan yang beli yang original Sekarang soalnya Banyak Denso atau Hitachi yang KW-KW itu Harganya emang lebih murah Tapi kualitasnya jauh ya Nah untuk sekarang kita lanjut ke coil kering 3 kaki Nah ini coil kering 3 kaki Kalau hadapnya seperti ini ya Atas seperti ini Ada 3 pin Satu di atas dan dua di bawah Nah yang atas ini untuk starter Yang sebelah kanan untuk positif Dan sebelah kiri untuk negatif Sebenarnya coil ini kebalik antara plus dan min Masih tetap bisa berfungsi ya Tapi alangkah lebih baiknya Memakai dengan sesuai petunjuknya Untuk skemanya ini bisa dilihat Nah ini coil 3 kaki Coil kering 3 kaki Tapi tetap menggunakan balas resistor ya Nah dari kontak on Ini menuju ke resistor in Dan dari resistor ini akan menuju ke positive coil Jadi ke kontak terus ke resistor Terus resistor keluar menuju ke positive coil Nah untuk yang starternya menuju ke starter Atau ke paling atas sendiri ya Pin paling atas Nah ini untuk starter Dan seperti biasa untuk negatifnya Ini menuju ke platina dan kondensor Kalau sudah yang menggunakan CDI ya Negatif CDI ya Terus biasa untuk yang positifnya Positive coil menuju ke positive CDI Nah itu kira-kira pemasangan Coil kering maupun basah 3 kaki maupun 2 kaki Seperti ini ya Dan untuk masalah merek dari coil tersebut Mana sih yang lebih baik Nah menurut saya sih hampir sama saja Yang penting original Tapi kalau pendapat saya pribadi ya Ini pertama saya pilih Densu Terus kedua Untuk coil kering Yaitu diamond ya Diamond itu cukup lumayan ya Nah apapun mereknya Yang penting original yang pertama itu Yang harus dipilih adalah yang original Nah yang original biasanya lebih rapi Terus ada tulisan Made in Japan itu Tulisan timbul ya Bukan stiker Nah biasanya Kalau misalnya coil basah Ada di paling bawah itu Coilnya dibalik Nah ada tulisannya Made in Japan Tapi timbul ya bukan stiker Nah biasanya yang asli seperti itu Nah mungkin teman-teman Ada yang penasaran ya Antara pilih Coil kering Atau coil basah Nah semuanya ada Plus dan minusnya Masing-masing ya Nah untuk coil basah Nah ini Akan lebih awet Dan ketika Merusak Itu Ada tanda-tandanya Misalnya Coilnya panas banget Atau Brebet-brebet Nah seperti itu ya Tapi kalau coil kering Itu kalau rusak ya udah rusak Langsung mati Tidak ada tanda-tandanya Biasanya Nah Tapi Kalau misalnya Coil kering Ini Cenderung Lebih besar apinya Dibandingkan dengan Coil basah Nah tapi untuk Awetnya Ini Lebih awet Coil basah Harganya juga Lebih murah Coil basah Walaupun yang original ya Misalnya Sama-sama original Coil basah Sama coil kering Lebih mahal Coil kering Nah untuk Kelemahan dari Coil basah adalah Apinya Cenderung kecil ya Tidak sebesar Coil kering Sekian dulu Untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Dan apabila Video ini bermanfaat Silahkan Share ke teman-teman Anda Oke Saya akhiri Bila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton